...siasi jamu saya lakukan secara untuk penjual masing-masing. Tapi bagi saya, jamu itu adalah suatu budaya yang tidak mungkin dan jangan sampai hilang. Karena kalau obat-obatan kimia, itu kadang memberatkan sinjal kita. Sedangkan jamu, yang kita minum reguler, itu menyehatkan badan tanpa memperbaiki kerja sinjal. Apa kasih? Bagi kini sendiri, apa yang menjelaskan jamu? Jamu itu kegian dari budaya. Jadi yang saya harapkan, anak-anak muda ini jangan lalu meninggalkan jamu hanya sekedar karena pahit. Karena sebenarnya banyak cara untuk mengkonsumsi jamu supaya tidak pahit. Saya sendiri, bukan tempat dengan jamu ya, tapi ada beberapa jamu yang saya rasa pahit, saya campurkan dengan jus jeruk. Jadi itu untuk menghalangi pahitnya. Jadi jangan menolak untuk minum jamu karena pahit. Karena sebenarnya banyak cara untuk minum jamu yang supaya itu manis. Terakhir Gusti, apa jamu favorit Gusti? Ya, saya cuma beras kencur. Saya punya rasa beras kencur, cuma itu saja sih. Saya tidak jauh-jauh dari situ. Yang penting mungkin aja, tapi sehari sekali cukup. Jamu beras kencur tadi ya? Ya, karena ada beras kencur, kunin rasem, gitu. Tapi tidak rutin juga sih, setiap hari. Yang penting seminggu itu pasti minum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!